Halo teman-teman setia bobo channel bertemu lagi dengan saya Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara menyimpan presentasi yang sudah dibikin di kanva melalui hp teman-teman ya Dan disini akan kita simpan menjadi file powerpoint atau ppt teman-teman ya Biar nanti kalian bisa share screen secara offline tanpa harus tersambung dengan koneksi internet yang sangat lancar ya teman-teman Karena kalau di kanva kalian harus tersambung internet yang lumayan kenceng ya agar bisa presentasi dengan lancar Nah disini saya akan tunjukkan bagaimana cara menyimpan presentasi melalui hp teman-teman ya Pastikan kalian sudah menyelesaikan desain ya teman-teman Ini adalah desain saya atau presentasi yang saya buat di kanva Waktu itu saya buatnya di laptop teman-teman ya Jika kalian ingin tahu bagaimana cara membuat presentasi yang gampang di kanva silahkan komen di kolom komentar Nanti akan saya buatkan videonya teman-teman Boleh pakai hp boleh pakai laptop silahkan request teman-teman Oke ini adalah tampilan presentasi yang sudah saya bikin di kanva Ini bikinnya gampang banget ya teman-teman ya Pokoknya kalau ada materinya tinggal bikin ppt-nya itu sangat-sangat simple Nah oke kita cek dulu oke slide-nya sudah full ya teman-teman Sudah lengkap ada 8 slide atau 8 halaman Oke yang pertama kalian jangan klik download teman-teman Jangan langsung di download karena kalau kalian download itu bisa jadi Filenya nanti merupakan jpeg teman-teman ya atau png Nah terus bagaimana caranya kalian klik tombol pojok kanan atas Atau arah panah ke atas teman-teman Kita klik seperti ini Setelah itu kalian cari di bagian atas teman-teman Di bagian yang sini maksud saya ya Oke kita cari disini kita geser-geser teman-teman Kita geser Kita cari sampai ketemu namanya powerpoint atau microsoft powerpoint Seperti ini teman-teman logonya ya diingat-ingat Ada P Nah ini khas banget ya microsoft Setelah itu kita klik teman-teman Kita klik seperti ini Nah pastikan disini setelannya atau settingannya sudah menjadi semua halaman Kenapa? Agar semuanya tersimpan teman-teman Jika tidak misalkan kita hanya pilih halaman 2 Nah nanti yang masuk ke unduhan atau PPT itu hanya halaman 2 Nah jadi kita klik semua halaman teman-teman Nah seperti ini Kita klik selesai Kemudian kita klik unduh teman-teman Kita tunggu proses unduhnya Dan pastikan kalian tersambung dengan koneksi internet yang lumayan baik Agar proses downloadnya tidak terputus di tengah jalan Nah disini tandanya sudah terdownload atau terunduh teman-teman ya Nah kalian bisa langsung gunakan PPT kalian untuk presentasi Gampang banget kan? Nah silahkan like videonya teman-teman ya Jika kalian menyukai video ini Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan info menarik dari channel ini Oke terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya